Sementara itu warga Toraja Utara, Solusi Selatan berunjuk kerasa di kantor DPRD Toraja Utara. Warga memprotes penerbitan sertifikat di atas tanah ulayat di Dusun Pambalan. Penerbitan sertifikat di atas tanah ulayat tongkonan Pambalan di Dusun Pambalan, Kelurahan Sa'dan, Kecamatan Sa'dan, memicu aksi protes warga di gedung DPRD Toraja Utara. Warga meminta bantuan DPRD untuk menyeroti perda Pemkap Toraja Utara nomor 1 tahun 2019 yang mengatur tentang perlindungan hak hukum masyarakat adat. Anggota DPRD Toraja Utara meminta pemerintah daerah segera membentuk tim khusus agar permasalahan di tanah ulayat terselesaikan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku saat ini. Tidak disampaikan bahwa tentang hak-hak perlindungan hukum adat untuk menjaga tongkonan kita, menjaga rumah kita, apalagi kita ini Toraja sebagai daerah yang sangat beradat. Di situ kita melihat acuan kita perda. DPRD punya perda tentang itu. Kita sebut ini ada sengketa di sana, kami mendengarkan dengan baik, kami juga belum mendengarkan dari pihak yang lain. Menanggapi aksi unjuk rasa, Kepala BPN Toraja Utara mengaku permohonan penerbitan sertifikat ditunda karena adanya keberatan dari rumpun keluarga tongkonan Pambalan. Nah kan tidak ada kesepakatan dan tidak ada penyelesaian, makanya untuk sementara proses tanah atas nama Matius Lulitana kami tidak lanjutkan. Dari Toraja Utara, Tim TV One mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.